Foksinyu mengendalikan kapal dewa dan membutuhkan waktu 18 jam untuk kembali ke kota Wanyau. Sebelumnya, Raja hanya membutuhkan satu hari untuk melakukan perjalanan, sedangkan dia membutuhkan waktu satu setengah hari, dan itu juga normal. Dua pelindung Dharma dan dua tetua yang bertanggung jawab atas kota Wanyau telah lama menerima pesan dari Foksinyu dan mengetahui tentang tanah rahasia Tianhe. Mereka penuh kekhawatiran, tapi tidak bisa membantu. Mereka hanya dapat memperkuat pertahanan kota Wanyau untuk mencegah orang memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Namun hal ini tidak mungkin terjadi. Namun, tubuh pemimpin Luo Lin jatuh ke dalam kehampaan, dan sekarang Liga Wanyau tidak memiliki pemimpin, jadi mereka hanya dapat menjaga kota dengan kokoh. Tidak ada gunanya, tapi tidak ada kesalahan. Setidaknya, ketika Tuan Luo Lin kembali, kota ini masih utuh, yang merupakan kontribusi terbesar. Setelah banyak penyelidikan, kapal perang itu kembali ke kota Wanyau dan mendarat di luar Istana Megah. Mereka semua dibangunkan oleh Bulan Hati Rubah, dan mereka semua menyelesaikan latihan untuk menyembuhkan luka mereka dan meninggalkan kapal perang Sensu. Ao Jinying, empat tetua dan lima tetua hanya sembuh selama satu hari, yang sepertinya tidak banyak berubah. Namun kondisi cedera Ji Tianxing jelas sudah pulih sebagian besarnya. Dalam satu setengah hari terakhir, dia mengalami distorsi ruang dan waktu dalam perawatan tertutup selama dua setengah bulan. Dia sudah sembuh. Dia menghabiskan lebih dari 300 juta dolar untuk tubuhnya. Sekalipun semangat dan semangat cederanya belum pulih, kekuatannya masih lemah. Namun di permukaan, dia tidak terluka. Awalnya, Hu Xinyu, Ao Jinying, empat tetua, dan lima tetua harus kembali ke rumah masing-masing untuk menyembuhkan luka mereka. Tapi Ji Tianxing berkata sebelumnya untuk memanggil semua orang untuk berdiskusi, jadi Bulan Hati Rubah segera dipanggil untuk memberi tahu orang-orang. Ji Tianxing, bersama Ao Jinying dan dua tetua, memimpin untuk pergi ke ruang konferensi kuil. Dua perempat jam kemudian, orang kuat tingkat tinggi dari Liga Wanyao berkumpul di ruang konferensi. Dengan tidak adanya raja, Ji Tianxing duduk di singgah sana pertama. Hu Xinyu, sebagai orang yang paling dipercaya selain Raja Dewa Luo, diatur olehnya untuk berdiri di samping tahta. Di aula yang luas dan terang, lebih dari selusin dewa yang kuat berdiri dalam dua baris, mata mereka terfokus pada Ji Tianxing. Di antara lebih dari sepuluh dewa yang berkuasa, kedua pemimpin tersebut adalah pelindung Dharma kanan dan kiri. Sisanya adalah tujuh tetua, dua pemimpin dari dua belas raja surgawi, kepala urusan dalam negeri dan inspektur jenderal. Meskipun orang-orang telah mendengarnya sebelumnya, Long Tian bersembunyi di kota Wanyao dan memiliki banyak hubungan dengan pemimpinnya. Namun, orang-orang hanya berbicara secara pribadi, dan banyak orang belum pernah melihat Ji Tianxing. Adapun Ji Tianxing, dia tinggal di kota Wanyao selama hampir dua bulan, tetapi dia hidup dalam pengasingan. Selain Hu Xinyu dan Ao Jinying, dia belum pernah melihat orang lain. Bahkan pelindung Dharma kiri dan kanan yang misterius, dan pengurus rumah tangga yang berpakaian seperti orang kaya duniawi, dia juga bertemu untuk pertama kalinya. Saat ini, ketika dia melihat orang kepercayaan dari tiga dewa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, menata pelindung Dharma kiri dan kanan serta kepala urusan dalam negeri, menunjukkan ekspresi yang kompleks. Tang Wu, Lan Qi, Fu Ergo, itu kamu. Tidak ada keraguan bahwa sebagai tangan kanan dan orang kepercayaan Raja Dewa Luo, ketiga orang ini adalah orang tua Istana Tianlong, dan Ji Tianxing mengenal mereka semua. Tang Wu, pelindung kiri Dharma, adalah pemimpin pengawal Kaisar Tianlong. Lan Qi, pelindung kanan Dharma, dulunya adalah komandan penjaga Istana Tianlong. Fu Ergo, manajer umum rumah, juga merupakan pengurus rumah tangga lama bertanggung jawab atas urusan dalam negeri di Istana Tianlong. Ketiga orang itu pernah menjadi orang kepercayaan Kaisar Panjang Fengtian. Ji Tianxing telah bersama mereka selama lebih dari seratus tahun dan sangat akrab dengan mereka. Jelas sekali, setelah Beiming mengambil alih tahta Istana Tianlong, Kaisar Naga, banyak orang tua di Istana Tianlong telah tertinggal. Tetapi dengan tiga menteri tua dan Ao Ji Nying, manusia ular meninggalkan Istana Tianlong dan datang ke Xingyuan untuk mendirikan Liga Wanyau. Ini tidak mengherankan, bahkan dengan alasan, Ji Tianxing tidak terkejut. Dia akhirnya mengerti bahwa hanya butuh beberapa ratus tahun bagi Liga Wanyau untuk berkembang sedemikian rupa, bahkan mengancam dominasi Xuanzi Dongtian. Sulit bagi seorang pengemudi ular dengan tingkat keilahian tertinggi dan tiga menteri lama yang setia untuk mencapai hal-hal besar. Ketika Ji Tianxing mengenali pelindung Dharma dan kepala urusan dalam negeri, ketiganya juga memandang Ji Tianxing dengan cermat. Penampilan mereka rumit dan mata mereka lembab. Mendengar Ji Tianxing memanggil nama mereka, ketiga orang itu terkejut. Mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Mereka keluar dari barisan dan berdiri berdampingan sambil membungkuk kepada Ji Tianxing. Lihat Tuan Muda. Tuan Kecil, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi setelah lebih dari seribu tiga ratus tahun. Kami tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari seribu tahun. Tuan Kecil masih dapat mengingat penampilan dan nama kami. Bagaimana kami bisa melakukannya? Kami telah mendengar dari pemimpin bahwa kami belum pernah melihat Tuan Kecil. Kami tidak berani mengganggu atau mengkonfirmasi. Saya tidak menyangka rumor itu ternyata benar. Tuan Kecil benar-benar telah kembali. Menatap Ji Tianxing dan mengingat masa lalu. Tiba-tiba, perasaan dan air mata mereka campur aduk. Ji Tianxing segera bangkit dan mengulurkan tangannya untuk mengangkat ketiga menteri tua itu. Dia melangkah maju ke arah ketiga orang itu dengan senyuman di wajahnya dan bertukar salam dengan ketiga menteri lama. Para tetua di aula, para pemimpin raja surga, dan para pemimpin utusan inspeksi semuanya melihat pemandangan itu dengan ekspresi rumit dan berbisik secara rahasia. Inikah langit naga, yang sangat berisik dan terkenal sebelumnya. Saya tidak tahu apa kekuatannya. Saya mendengar bahwa dia pergi jauh ke utara. Saya tidak tahu berapa banyak master domain dan dewa superior yang telah terbunuh. Kekuatannya pasti sangat besar. Bagus. Dikatakan bahwa dia adalah murid dekat Kaisar Feng Tianlong. Pemimpin aliansi, dua pelindung hukum, dan manajer umum semuanya memanggilnya Tuan Kecil. Bukankah pemimpin aliansi dan pelindung hukum adalah menteri lama Kaisar Tianlong? Sekarang sesuatu telah terjadi pada pemimpinnya. Tuan Long Tian Kecil ingin mengambil alih situasi secara keseluruhan, dan saya tidak tahu apakah dia kompeten. Tanpa kekuatan dari sembilan alam atau Raja Dewa Puncak, dia tidak akan bisa menjadi pemimpin yang hebat. Lagi pula, ada hampir 30 ribu anggota Liga. Perintah apapun dapat menentukan hidup dan mati banyak orang, dan kita tidak boleh bermain-main. Jangan khawatir, Tuan Kecil adalah orang hebat di dunia. Sebelumnya, di Tanah Rahasia Tianhe, dia berperang melawan Raja Tuhan yang tidak disengaja, Raja Naga, dan Qin Yue, dan menghajar mereka hingga berkeping-keping. Para tetua dan pemimpin ini, kecuali Ao Jin Ying, tidak mengetahui identitas sebenarnya dari Raja Dewa Luo, maupun detail dari Surga Naga. Saat ini, saya terkejut saat mengetahui identitas pemimpin aliansi, pelindung Dharma dan kepala manajer, dan merasa luar biasa. Pada saat yang sama, mereka juga skeptis terhadap Long Tian, Tuan Muda, dan tidak berani menerima dia untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Ao Jin Ying, empat tetua dan lima tetua bertarung berdampingan dengan Ji Tian Xing. Mengetahui bahwa kekuatan Ji Tian Xing sangat buruk, mereka dipenuhi dengan kekaguman dan membantunya untuk memastikan. Segera, Ji Tian Xing dan pelindung Dharma kiri dan kanan, kepala urusan dalam negeri saling bertukar salam. Ketiga Menteri Lama kembali ke barisan dan berdiri dengan hormat. Saya yakin kita telah mendengar tentang apa yang terjadi di alam rahasia Tian He sebelumnya. Oleh karena itu, Raja memanggil kita semua untuk berkumpul untuk membahas tindakan dan rencana penanggulangan selanjutnya. 3742 Ji Tian Xing terlihat tenang dan bermartabat. Selain itu, dia diam-diam menggunakan kekuatan roh, dan suaranya mengandung keagungan yang menakjubkan. Ini hanyalah cara kecil untuk menunjukkan kekuatan dan membangun martabat, namun berhasil dengan sangat baik. Semua orang di Aula dikejutkan oleh kekuatan rohnya, dan sedikit rasa kagum muncul di hati mereka. Jadi gumaman percakapan itu hilang. Wajah orang-orang itu serius dan penuh hormat, dan mereka tidak berani berbicara secara rahasia. Mata Ji Tian Xing menyapu kerumunan dan sangat puas dengan hasilnya. Dia kemudian berkata, tanah rahasia Tian He adalah milik raja ini. Saya yakin Anda telah mendengar bahwa pemimpin Lu Wu sedang membantu raja menyelidiki berita tersebut dan menemukan seorang pemuda. Oleh karena itu, Kaisar Naga Jin Yuan menangkap kesempatan itu, untuk menyergap di tanah rahasia Tian He. Meskipun raja dan pemimpinnya disergap di tanah rahasia Tian He. Namun secara keseluruhan, hasilnya masih luar biasa, dan hilangnya Suan Jidong Tian bahkan lebih besar. Tidak hanya lebih dari 30 dewa dan raja yang dipanggil oleh Kaisar Naga Jin Yuan terbunuh, tetapi juga Raja Dewa dan Tanyo yang tidak disengaja. Saat ini, kehidupan dan kematian Zhan Long Wang dan Qin Yue tidak diketahui. Bahkan jika mereka selamat, mereka pasti menderita abanyak dan kemungkinan tidak akan muncul lagi dalam beberapa tahun terakhir. Adapun pemimpin aliansi Lu Wu dan Kaisar Naga Jin Yuan, mereka bertempur di luar angkasa. Salah satu dari mereka meledakan dirinya sendiri dan yang lainnya pasti mati. Mendengar ini, wajah orang-orang di aula berubah secara dramatis, dan mereka tidak bisa lagi menahan rasa panik dan kaget. Mereka baru saja mendengarnya sebelumnya, tetapi mereka tidak memastikannya. Sekarang Ji Tian Xing telah memastikannya, semua orang menjadi bingung dan khawatir. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar orang-orang diam. Dia kemudian berkata, harap tenang. Pemimpin Lu Wu dan Kaisar Jin Yuan keduanya adalah dewa tertinggi. Bagaimana mereka bisa jatuh begitu mudah? Faktanya, itu hanya dua inkarnasi mereka. Mereka tidak berada di Kerajaan Naga saat ini dan tidak akan terpengaruh. Raja telah menghubungi Raja Dewa Lu Wu, dan dia akan segera kembali untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Jadi, Anda tidak perlu khawatir. Setelah mendengar ini, banyak tetua dan pemimpin merasa lega dan menghilangkan keraguan dan kekhawatiran mereka. Ji Tian Xing mengamati ekspresi dan reaksi semua orang, dan berkata tanpa ekspresi, sekarang gua misterius dan aliansi berada dalam keadaan api dan air. Kita harus bertarung. Dalam pertempuran di tanah rahasia Tianhe, Liga mampu mempertahankan kekuatannya, tetapi Suan Jidong Tian kalah banyak. Oleh karena itu, ini adalah waktu terbaik bagi Liga untuk menghancurkan gua misterius itu dalam satu gerakan. Dalam beberapa bulan ke depan, mohon kumpulkan kekuatan Anda, kumpulkan kekuatan Anda, dan besiaplah untuk dipesan dan diberangkatkan. Setelah kembalinya Tuan Luo, aliansi akan memaksa tentara untuk menyerang Suan Jidong Tian. Pada saat itu, aliansi akan menghancurkan gua misterius, dan kemudian mengambil alih daratan sumber bintang dan mencapai hegemoni abadi. Nada bicara Ji Tian Xing nyaring, berapi-api, dan menginspirasi. Beberapa penatua dan pemimpin terinspirasi oleh darah, dan wajah mereka bersemangat dan penuh harap. Namun ada juga beberapa orang yang tidak berekspresi dan tidak tahu apa yang dipikirkannya. Setelah terdiam beberapa saat, Ji Tian Xing berkata dengan bermartabat, ini adalah akhir dari urusan hari ini. Saya harap Anda mematuhi perintah dan secara aktif mempersiapkan perang. Tentu saja, saya perlu mengingatkan Anda. Jika Tuan Luo tidak ada di sini, Raja akan menjadi pemimpin. Sebaiknya Anda bertindak sesuai perintah Anda dan jangan malas. Jika tidak, Raja tidak akan toleran seperti pemimpin aliansi. Dua kalimat terakhir sudah merupakan ancaman terang-terangan. Bagi banyak orang tingkat tinggi, metode ini relatif tingkat rendah dan bahkan menyinggung. Benar saja, ekspresi beberapa tetua dan pemimpin berbeda, dan ejekan melintas di mata mereka. Namun Ji Tian Xing menutup mata, melambaikan tangannya berlengan besar dan memerintahkan, pelindung Dharma kiri dan kanan, Direktur Urusan Dalam Negeri, Huxinyu dan Ao Jinying tetap di sini, dan yang lainnya akan pergi. Mereka semua menjawab ya, lalu mereka memberi hormat dan pergi satu demi satu. Sesaat kemudian, banyak tetua dan pemimpin meninggalkan Aula dalam kelompok. Ji Tian Xing tidak perlu mengeksplorasi kesadaran ilahi untuk menebak bahwa orang-orang itu pasti berbicara di belakang mereka, dan bahkan rumor akan menyebar. Dalam keheningan, sisi kiri dan kanan Aula terjebak dalam keheningan. Pada saat ini, ekspresi dan mata dingin Ji Tian Xing dengan cepat menghilang. Dia melihat ke arah kerumunan dan berkata dengan tenang, Pemimpinnya tidak ada di sini. Anda adalah satu-satunya orang yang dapat saya percayai. Pelindung Dharma kiri dan kanan, Kepala Urusan Dalam Negeri, dan Ao Jinying semuanya adalah Menteri Lama Istana Tianlong. Tentu saja, mereka memahami maksud Ji Tian Xing. Keempat pria itu membungkuk tanpa ragu-ragu dan berkata, Tolong beritahu saya, Tuan Muda. Dan bulan hati rubah yang kemudian bergabung dengan Liga Wanyao, juga atas kepercayaan Ji Tian Xing, tiba-tiba merasa tersanjung. Terima kasih banyak atas kepercayaan Anda. Hu Xinyu bersedia melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Ji Tian Xing melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk izin, dan berkata. Faktanya, Raja mengirimkan pesan kepada pemimpin aliansi, namun sejauh ini belum ada kabar. Jangan ambil risiko. Inkarnasi pemimpin telah dihancurkan. Anda harus memiliki cara dan sarana lain untuk menghubungi pemimpin aliansi. Anda bisa menerapkannya nanti. Pelindung Dharma kiri dan kanan dengan cepat mengiakan. Pada saat ini, Fu Ergou, kepala urusan dalam negeri, mengelus janggutnya dan berkata dengan wajah muram, Tuan kecil, Suan Ji Dong Tian mengetahui misi rahasia Liga kita, dan dapat mengambil kesempatan untuk menyiapkan penyergapan. Jelas sekali, ada mata-mata di Liga ini. Pertama-tama kita harus mempertimbangkan rencana untuk memberantas mata-mata. Pelindung Dharma kiri dan kanan juga menyadari hal ini, jadi mereka segera setuju. Ji. Tian Xing menunjukkan senyuman dan berkata, Anda benar-benar tidak mengecewakan Raja ini. Tidaklah bodoh memikirkan hal ini begitu cepat. Itu benar, Raja dan pemimpin aliansi menduga ada mata-mata di Liga kita sebelum mereka berangkat. Saya berencana untuk menyelesaikan tanah rahasia Tianhe dan kembali membasmi mata-mata. Tanpa diduga, avatar sang pemimpin hancur. Terserah Raja untuk melakukannya sekarang. Status mata-mata yang tersembunyi di Liga tidak akan terlalu tinggi, tetapi juga tidak akan terlalu rendah. Baru saja para tetua dan pemimpin berbagai departemen dicurigai, tetapi waktu saya di kota Wanyau terlalu singkat untuk mengenali orang secara keseluruhan, apalagi memahami situasi di dalam. Oleh karena itu, Raja hanya memerintahkan untuk mempersiapkan perang, mengatakan bahwa dia akan menyerang gua misterius dan menyatukan benua sumber bintang. Wang sengaja mengancam mereka, tetapi juga memberi mereka rangsangan dan membiarkan mereka mengambil inisiatif untuk mengungkapnya. Selanjutnya, tugas pertama kalian berlima adalah mengawasi orang-orang itu dan melihat perilaku abnormal apa yang mereka miliki. Setelah mendengarkan penjelasan Jitian Singh, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa mereka sedang tersenyum. Begitu. Pantas saja Tuan kecil tidak berdiskusi dengan kita, jadi dia dengan gegabu mengusulkan untuk menyerang gua misterius itu. Tuan muda benar-benar bijaksana dan memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dari Tuan tua. Mata-mata yang tersembunyi di dalamnya Liga kami mengetahui bahwa Suan Ji Dong Tian menderita kerugian besar, dan kami secara aktif bersiap untuk menyerang Suan Ji Dong Tian. Mata-mata itu pasti khawatir dan akan berusaha mengingatkan Suan Ji Dong Tian untuk mengambil tindakan pencegahan sejak dini. Dengan cara ini, kita hanya perlu mengawasinya, dan kita dapat menemukan kekurangannya. Tuan kecil, saya mengagumi Anda. 3.743 Orang-orang memahami gagasan Jitian Singh, dan mereka semua setuju serta mengagumi kemampuannya. Sekarang pemimpin Lu Wu tidak ada di sini. Dia baru saja tiba di Liga Wanyao, dan tidak memiliki dasar dan prestis seuntuk dibicarakan. Jika kita menyelidiki para tetua dan pemimpin secara besar-besaran, kita akan memaksa mereka untuk bersembunyi dan lebih berhati-hati. Dalam hal ini, akan sulit untuk mengetahui siapa mata-mata tersebut. Namun, dia sengaja bertindak sembrono dan bodoh ketika orang-orang tidak mengenalnya dan meragukan serta meremehkannya. Adalah sembrono untuk membuat persiapan perang dan menyerang gua misterius itu. Adalah bodoh jika mengancam bawahannya ketika mereka belum mendapatkan loyalitasnya. Namun, dengan melakukan hal tersebut, kita dapat mengurangi kewaspadaan mata-mata dan memaksa mereka mengambil inisiatif untuk menghubungi Xuanzi Dongtian. Oleh karena itu, cara Jitiansing bisa disebut kasar dan efektif. Yang terpenting cara ini tidak hanya menghemat waktu, tapi juga tidak menimbulkan perselisihan sipil di Liga Wanyau. Bahkan jika pemimpin Luwu hadir, dia tidak dapat menggunakan metode ini. Jitiansing adalah yang paling cocok. Ada lima pelindung Dharma dan Huxinyu, tidak ada satupun yang biasa-biasa saja. Dalam sekejap, orang-orang akan memahami kunci dan kebenarannya, dan akan mengagumi Jitiansing. Jitiansing kemudian berkata, Huxinyu, Aoujinying, kalian berdua terluka parah dalam pertempuran sebelumnya. Awalnya, kalian harus hidup dalam damai dan tenang. Namun, untuk membasmi mata-mata secepat mungkin, kalian harus lebih bersabar. Setelah selesai, kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Huxinyu dan Aoujinying tentu saja tidak keberatan, jadi mereka segera berpegangan tangan dan memberi hormat, berkata, yakinlah, ini adalah tugas kami, dan kami terikat kewajiban. Tang Wu, pelindung kiri Dharma, mengerutkan kening sejenak dan bertanya, Tuan Muda, Anda baru saja memberi perintah di depan umum, sehingga semua orang dapat mengumpulkan kekuatan dan secara aktif mempersiapkan perang. Apakah kita benar-benar akan menyerang Suan Jidong Tian setelah pemberantasan? Mata-mata. Empat orang lainnya juga sangat prihatin dengan pertanyaan ini, semua mata tertuju pada Jitiansing, menunggu dia menjawab. Jitiansing tersenyum dan berkata, faktanya, pemimpin Lu Wu tidak terlalu tertarik untuk mendominasi benua Xing Yuan. Namun, Suan Jidong Tian mengambil inisiatif untuk menghancurkan Liga Wanyao, jadi dia hanya bisa melawan. Jika kita tidak bisa menghancurkannya, kita tidak bisa menghancurkannya. Suan Jidong Tian, kami akan mencoba yang terbaik untuk menghancurkan aliansi kami di masa depan. Oleh karena itu, perintah yang diberikan oleh Raja Barusan adalah benar dan salah. Anda tidak perlu berhenti, biarkan saja orang-orang di bawah bersiap untuk perang. Yang terpenting, pertama-tama kita harus menghubungi Mahaguru Lu Wu untuk mengetahui saran apa yang dia miliki. Tunggu dua atau tiga bulan lagi, luka Raja sudah sembuh. Jika peluangnya tepat, kami akan menyerang Suan Jidong Tian. Tidak ada masalah. Mendengar. Rasa percaya diri dalam nada bicaranya, hati orang-orang dipenuhi dengan kegembiraan dan darah mendidih. Kemudian, mereka mendiskusikan beberapa detail, lalu mereka pergi. Ketika mereka semua pensiun dan berangkat ke misi masing-masing, Jitian Sing meninggalkan ruang konferensi dan kembali ke kamar rahasia. Untungnya, dengan Tang Wu, Lan Qi dan Fu Ergo, saya dapat dengan mudah mengendalikan Liga Wanyao. Jika tidak, Hu Xinyu dan Ao Jinying saja tidak cukup, dan permainan hari ini tidak mudah untuk dilakukan. Kembali ke kamar rahasia, Jitian Sing duduk bersila dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak heran jika pengemudi ular mengatakan bahwa kembali ke Liga Bansi berarti pulang. Orang tua ini tidak memberitahuku identitas pelindung Dharma kiri dan kanan tadi, tapi juga membuatku menyiapkan beberapa rencana darurat. Benar. Dalam perjalanan kembali ke Kota Wanyao, Jitian Sing sedang mempertimbangkan dan merencanakan cara membasmi mata-mata. Saat itu, dia tidak mengetahui bahwa pelindung Dharma dan kepala urusan dalam negeri adalah bangsanya sendiri. Dia mengira begitu pengemudi ular itu tidak ada di Liga Wanyao. Dia hanya bisa mempercayai Hu Xinyu dan Ao Jinying. Oleh karena itu, dia menyusun beberapa rencana pada saat itu, yang semuanya lebih rumit dan memakan waktu. Hingga saat ini di Aula Utama, dia melihat bahwa pelindung Dharma kiri dan kanan serta kepala urusan dalam negeri adalah Menteri Lama Istana Tianlong, dan dia segera memiliki kekuatan. Dia segera berubah pikiran, tidak lagi memancing ikan besar dalam jangka panjang, penerapan langsung yang sederhana, kasar dan rencana yang efisien. Rencana sudah dimulai. Ini dilakukan oleh pelindung Dharma kiri dan kanan dan Hu Xinyu. Dia tidak perlu khawatir lagi. Dia bisa menunggu hasilnya dengan sabar. Memanfaatkan kesempatan ini, apa yang harus dia lakukan adalah memasuki ruang waktu yang terdistorsi dan mengobati cederanya sesegera mungkin. Suwa. Dengan kilatan cahaya ilahi, Jitiansing memasuki ruang waktu yang terdistorsi, dan hanya ada satu menara dewa di ruangan itu. Dia kembali bermeditasi di bawah pohon api darah, memikirkan metode penyembuhan dalam kehaningan. Cedera pada tubuh dewa telah pulih, dan sekarang hanya luka pada roh dan roh yang tersisa. Ramuan dewa biasa dan sumber daya budidaya tidak dapat memperbaiki luka Tao sama sekali. Sekarang saya hanya memiliki 40 persen dari kekuatan puncak saya. Untuk memperbaiki cedera jalan raya, cara yang paling efektif adalah dengan meminum pil semangat yang mengandung kemauan jalan. Tapi semuanya adalah ramuan tingkat raja, dan ada beberapa jenisnya. Jangan bilang aku tidak bisa memperbaikinya sekarang. Saya khawatir tidak ada hal seperti itu di rumah harta karun Liga Wanyau. Jitiansing mengerutkan kening dan memikirkan cara mengatasinya. Alisnya penuh kekhawatiran. Di kehidupan sebelumnya, sebagai Raja Dewa Puncak, dia pernah membunuh Raja Dewa Puncak, dan terluka di lorong. Oleh karena itu, dia menghabiskan lebih dari 10 tahun dan upaya yang sungguh-sungguh untuk menyempurnakan ramuan tingkat raja untuk menyembuhkan luka-luka Tao. Tapi sekarang, ranah kekuatannya, juga tidak memiliki bahan alkimia yang sesuai. Jika Anda ingin memperbaiki kerusakan di jalan, Anda hanya dapat memikirkan metode lain. Duduk mati untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pohon Dewa Api Darah, berpikir, kekuatan pohon ilahi, apakah mungkin menyembuhkan luka di jalan. Setelah dia memasuki kerajaan naga, dia membunuh ratusan Dewa yang kuat, di antaranya tiga cengdu adalah Dewa yang unggul. Secara alami, pohon api darah dapat menyerap darah dan kekuatan roh dalam jumlah besar setelah setiap pembunuhan. Darah hari ini pohon api telah mencapai tingkat menengah tingkat raja, yang tidak jauh dari tingkat atas tingkat raja. Pohon suci juga meningkat sebesar 80 persen dan tingginya mendekati 30 ribu sang. Namun sayang sekali dengan pohon api darah tingkat raja ini, masih belum bisa menyembuhkan luka di jalan. Jitiansing menolak gagasan ini, dan memikirkan pagoda 9 hari 10 juai dan jam primitif yang kacau. Kedua mahakarya tingkat raja ini memiliki asal-muasal yang luar biasa, dan tentunya mengandung kemauan sang jalan. Pagoda ini berasal dari burung Phoenix pada zaman dahulu, dan sebagian besar juga merupakan harta kebangsaan Zen. Secara khusus, klan Phoenix dikutuk oleh surga dan dihukum oleh surga. Sekarang sudah hilang, hampir punah. Jitiansing memiliki jaminan 80 persen bahwa pagoda 9 hari 10 juai dapat menyembuhkan cedera di jalan. Namun sayang sekali pagoda tersebut telah menjadi artefak asli Jike, dan dia tidak dapat menggunakannya untuk menyembuhkan Daoshang. Jam primitif yang kacau juga merupakan dewa kuno dan harta kebangsaan Tauti. Namun, Jitiansing baru segera mendapatkannya. Dia telah menyempurnakannya sepanjang waktu, tetapi dia belum mampu menyempurnakannya menjadi artefak kehidupan ini. Dia tidak dapat memobilisasi keinginan Tau dalam jam primitif yang kacau untuk membantu dirinya menyembuhkan luka Tau. Setelah memikirkannya, tak satu pun dari dua artefak tingkat raja ini dapat digunakan. Dan artefak teratas di tangannya hanyalah manik-manik perbaikan. Deli Yao Guang meminjam dari para dewa untuk melengkapi dunia lima elemen. Tingkat keilahian ini pasti dapat menyembuhkan Daoshang. Yang paling penting adalah Jitiansing telah menyatu dengan mutiara selama lebih dari seratus tahun, dan telah dimurnikan menjadi dewa dalam hidupnya sendiri. Berhasil, jadi cobalah. 3744. Jitiansing mulai menggunakan kahliannya untuk menyembuhkan lukanya. Dia mendesak kekuatan memperbaiki Tianzu untuk melepaskan seberkas cahaya putih suci ke lautan pengetahuannya sendiri. Cahaya putih suci berenang perlahan di lautan pengetahuan, menjelajahi lautan luas pengetahuan dan keilahian. Pada saat ini, Jitiansing menggunakan kekuatan memperbaiki Tianzu untuk pertama kalinya dan memasuki lautan pengetahuannya sendiri. Dia berhati-hati untuk hanya mengeluarkan cahaya putih redup, mencoba melihat apakah ada bahaya. Lagi pula, dia biasanya menggunakan cahaya putih suci untuk memurnikan kekuatan suci orang lain dan melahap keilahian orang lain. Dia harus khawatir apakah cahaya putih suci akan memurnikan kekuatannya dan melahap keilahiannya. Jika demikian, kesenangannya akan luar biasa. Untungnya, pancaran cahaya putih itu berenang di lautan pengetahuan beberapa kali dan tidak terjadi kecelakaan. Jitiansing merasa kesadarannya kabur dan pikirannya sedikit redup, tetapi tidak ada yang salah dengan dirinya. Setidaknya, semangat dan kekuatannya tidak terpengaruh. Itu sangat meyakinkannya dan menambahkan sedikit cahaya putih suci. Setelah beberapa saat, keilahian dan lautan pengetahuan masih dalam keadaan sehat, dan dia benar-benar lega dan terus mendesak lebih banyak cahaya putih suci. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak cahaya putih memasuki lautan kesadarannya, dan kesadarannya menjadi semakin kabur dan mengantuk. Namun dia tidak yakin apakah banyak cahaya putih akan menyakitinya dan apakah kekuatan memperbaiki manik-manik dapat memperbaiki kerusakan tersebut. Jadi, dengan kemauannya yang kuat, dia bertahan tanpa tertidur. Setengah jam, satu jam, dua jam. Tiga jam kemudian, lautan pengetahuannya dipenuhi cahaya putih suci. Saat ini, kesadarannya sudah lama berada dalam kekacauan, seolah berada di awan putih luas, tidak bisa lagi terjaga. Keinginannya begitu kuat sehingga dia tidak bisa lagi menahan rasa kantuk dan kelelahan. Dalam keadaan tak berdaya, dia hanya bisa berhenti untuk mendesak kekuatan memperbaiki Tianzu, dan segera mengalami koma. Entah berapa lama, dia tertidur lelap, bahkan tertidur. Perlu dicatat bahwa dewa tertinggi seperti dia tidak pernah tidur, apalagi bermimpi. Meskipun demikian, dia dapat mengandalkan latihan pintu tertutup untuk meningkatkan kekuatan, memulihkan semangat dan kekuatan. Namun nyatanya raja juga akan merasa lelah dan lelah. Namun, mereka yang lelah, susah payah, dan mengantuk benar-benar tertekan oleh kemauannya yang kuat. Sekarang, cahaya putih suci Mendianzu memenuhi pikirannya, seolah memenuhi kesadarannya. Dia memasuki kondisi paling santai dan kehilangan semua kewaspadaan, pertahanan, dan kewaspadaan. Cahaya putih menghapus keletihan, keletihan dan kantuk jiwanya. Akibatnya, dia tidak tidur selama ratusan tahun, Raja Tuhan, untuk pertama kalinya, tertidur lelap, tetapi juga bermimpi. Mimpinya tenang dan damai, itu tidak berantakan atau berisik sama sekali. Itu adalah lautan awan yang tak terbatas. Dia berdiri di lautan awan seringan bulu, melayang tertiup angin. Awan putih, seperti gumpalan kapas, menyebar di langit, sangat lembut. Di atasnya ada langit biru, tak berujung, tanpa jejak kotoran. Dalam mimpi seperti itu, Jitiansing merasa lebih rileks dan bahagia dari sebelumnya. Kesadarannya tampak bersih dari ingatan, kebencian, pembunuhan, dan intrik. Semua emosi negatif hilang. Dia tenang di hatinya, dia tidak memikirkan apapun, bertanya tentang masa depan dan mengingat masa lalu. Ia tampak selaras dengan langit dan bumi, dengan awan dan kabut. Dia ingin menari dengan angin sepoi-sepoi dan berkeliaran di dunia selamanya. Saat ini, dia bahkan merasakan lautan awan dan langit adalah lengan yang hangat. Ia rela berbaring di pelukan langit dan bumi, riang dan tertidur selamanya. Jitiansing tidak tahu sudah berapa lama dia mengambang di lautan awan. Di langit dan lautan awan ini, kita tidak bisa melihat perjalanan waktu dan pergantian tahun. Mungkin sehari, atau setahun, atau mungkin seratus tahun. Akhirnya, semangat Jitiansing mencapai titik jernih dan murni. Dia menghela nafas panjang, dan sedikit pemikiran muncul di benaknya. Ho, aku belum pernah sesantai ini dalam hidupku. Aku tidak perlu memikirkan apapun. Aku tidak punya emosi apapun. Aku hanya memiliki kedamaian tanpa batas. Mengambang di langit, sepertinya tidak ada waktu untuk itu. Berlalu, seakan-akan sudah dekat dengan keabadian. Semula langit begitu indah, tak heran setelah ribuan tahun, jutaan tahun, masih belum ada jejaknya, tak bisa melihat perubahan waktu. Mungkin inilah perbedaan antara surga dan bumi. Bumi itu sentimental, sehingga perubahan-perubahan mudah menjadi tua, dan lautan berubah. Dan langit tanpa ampun, tidak ada jejak waktu. Ide-ide ini, adalah Jitiansing di lautan awan yang mengambang begitu saja lama, perasaan alami. Samar-samar, dia sepertinya memahami sesuatu, menyentuh puncak Sinto yang lebih tinggi, lebih dekat ke langkah terakhir Sinto. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah Raja Dewa Puncak, bahkan Raja Dewa terkuat di dunia. Dia sudah melangkah setengah langkah. Hanya kurang dari seutas benang surga, dia dapat menerobos alam ilahi, menguasai kekuatan surga, dan mencapai apa yang disebut keadaan Kaisar Dewa. Namun sekarang, dia sudah memiliki pemahaman tentang jalan surga, dan sepertinya telah mencapai kondisi tersebut. Dia selangkah lebih dekat ke puncak dunia. Dalam kehidupan ini, saya harus mempraktikan bagan pembunuhan susunan surga, menerobos alam Kaisar Dewa, membunuh lima dewa, dan mengambil kembali Kitab Surga yang Abadi. Kitab Surga yang Abadi. Dan susunan Zutian adalah dua bagian. Jika saya berhasil melatih keduanya, saya tidak tahu level apa yang bisa saya capai. Pikir Ji Tian Singh. Namun saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa langit biru di depannya tidak lagi murni dan tanpa cacat. Ribuan mil jauhnya di langit, bahkan terdapat garis-garis hitam pekat. Pengamatan yang cermat akan menemukan bahwa itu adalah celah ruang, yang terlihat samar-samar di kehampaan. Langit yang damai telah rusak. Ji Tian Singh dengan cepat terbang untuk memeriksa situasi, berpikir dalam benaknya, aneh, sebelum pikiranku tenang, secercah cahaya kosong, langit masih utuh. Begitu aku memikirkan kebencian dan tujuan masa depan, ada retakan. Di langit. Apa yang ditunjukkan oleh perubahan di langit? Ji Tian Singh tahu bahwa dia berada dalam mimpi, dan bahwa langit hancur adalah ilusi. Tapi dia harus memikirkannya, apakah ini tatanan surga? Cara surga menyeratkan bahwa surga itu tanpa ampun dan tidak memiliki keinginan, sehingga ia dapat menahannya selamanya dan tanpa cacat. Atau, lautan awan dan langit ini melambangkan lautan pengetahuannya, dan celah angkasa melambangkan cedera di jalan raya. Ji Tian Singh terbang ke angkasa retakan di dekatnya, dengan hati-hati mengamati retakan gelap itu, merenungkan apa yang harus dilakukan. Entah itu instruksi dari surga atau simbol dari lukanya, dia merasa karena ada perubahan seperti itu, dia harus menemukan cara untuk menyelesaikannya. Namun, dia ingin menggunakan kekuatan sihir luar angkasa untuk memperbaiki retakan di luar angkasa, tetapi ternyata tidak ada kekuatan sihir. Mengambang di lautan awan, ia tidak memiliki tubuh maupun keilahian, melainkan secercah kesadaran. Ia penuh kegelisahan dan ketidakberdayaan, hanya bisa melihat celah-celah angkasa itu, terus menyebar ke segala arah, langit akan terpotong-potong. 3745 Pada awalnya, hanya ada ribuan retakan di langit, yang terbagi sejauh 100 mil. Seiring berjalannya waktu, Ji Tianxing hanya dapat menyaksikan jumlah retakan ruang bertambah, dan panjangnya juga bertambah pesat. Satu jam kemudian, jumlah retakan di ruang angkasa melebihi 10.000. Retakan terpendek panjangnya ratusan mil, dan yang terpanjang mencapai puluhan ribu mil. Langit seluas 100 ribu li semuanya terfragmentasi oleh retakan ruang angkasa. Melalui celah dan lubang yang padat, dia bisa dengan jelas melihat kekosongan asing. Dalam kehampaan yang gelap dan dingin, ada badai dan fortisitas yang dahsyat dan mengamuk di dekatnya, dan ada bintang-bintang yang bersinar di kejauhan. Dengan meluasnya retakan ruang angkasa, badai kosong terus-menerus melewati celah tersebut, menuju ruang di mana dia berada. Alhasil, langit semakin cepat robek, pecah, lautan awan putih yang luas pun ikut menyapu kehampaan badai, menghilang tanpa jejak. Kekosongan mulai menyerang dan meluas, dan kegelapan terus menyebar, menelan sedikit ruang. Ji Tian Xing sangat cemas dan khawatir, tetapi dia tidak melakukan apapun. Dia tidak yakin apa yang diwakili oleh langit yang rusak dan invasi kehampaan. Tapi dia tahu, itu bukanlah hal yang baik. Sesuatu harus dilakukan untuk menghentikan langit pecah dan kekosongan meluas. Ji Tian Xing berpikir dalam diam dan memutar otak untuk mencari jalan. Namun, dia menemukan banyak cara, tetapi tidak ada satupun yang bisa diterapkan. Bagaimanapun, dia hanyalah secercah kesadaran transparan. Dia tidak memiliki tubuh maupun kekuatan. Satu jam, dua jam. Dua jam kemudian, Ji Tian Xing putus asa. Dia tidak bisa menghentikan langit agar tidak pecah, dia hanya bisa menyaksikan kehampaan meluas. Saat ini, jumlah retakan luar angkasa telah melebihi seratus ribu. Luas langit yang terpecah dan ditelan oleh kehampaan gelap lebih dari tiga ratus ribu mil. Sudah berakhir, sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Ji Tian Xing bergumam pada dirinya sendiri, merasa sedikit tertekan. Tentu saja. Saat dia mengatakan ini, retakan di langit menyebar lebih cepat, kehampaan meluas lebih cepat, dan bahkan badai kehampaan menjadi lebih dahsyat. Ji Tian Xing melihat pemandangan ini, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa tersenyum pahit tanpa daya. Kemudian, dia menemukan bahwa kecepatan penyebaran retakan ruang dan perluasan ruang hampa sedikit melambat. Agak aneh. Sebuah kilatan cahaya melintas di benaknya, dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Samar-samar, dia sepertinya telah menangkap beberapa petunjuk. Akibatnya, dia berhenti melihat penyebaran retakan ruang angkasa, mengabaikan invasi dan perluasan kekosongan. Dia mulai mengingat apa yang terjadi tiga jam sebelumnya. Setelah beberapa nafas, dia tiba-tiba memahami petunjuk kuncinya dan sepertinya telah menemukan jawabannya. Selama beberapa jam terakhir, saya menyaksikan langit pecah dan kehampaan meluas. Kapanpun saya merasa mudah tersinggung, khawatir, dan cemas, semakin besar perubahan suasana hati, semakin cepat langit pecah dan kehampaan meluas. Saat saya merasa tak berdaya dan tenang, kecepatan langit pecah dan perluasan kehampaan melambat begitu. Begitu. Pada saat ini, Ji Tian Xing tiba-tiba tercerahkan. Dia menghilangkan keraguan dan kekhawatiran di dalam hatinya, dengan tenang menyaksikan langit pecah dan kehampaan menyebar, memaksa dirinya untuk tidak khawatir, tidak khawatir, bahkan tidak berpikir. Dia menenangkan emosinya dan menenangkan pikirannya. Dengan kata lain, dia menyaksikan semua ini tanpa ada riak di hatinya. Sepertinya dia juga telah menjadi makhluk tanpa ampun, seperti langit, seperti lautan awan, seperti bebatuan, meskipun langit pecah dan kehampaan menyebar, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Itu berhasil. Retakan ruang angkasa meluas dengan cepat, dan kehampaan gelap meluas dengan cepat, bahkan sangat memperlambat kecepatan hingga benar-benar statis. Setelah sepuluh kali tertarik, retakan ruang angkasa berhenti tumbuh dan kekosongan berhenti meluas. Ji Tian Xing diam-diam menebak bahwa dia benar, tetapi tidak ada perubahan suasana hati. Dia bahkan tidak memiliki sedikitpun kebahagiaan dan kegembiraan. Setelah seratus waktu istirahat, langit dan kehampaan yang hampir hening mengalami perubahan baru. Di bawah kemauan surga yang tak terlihat, retakan ruang yang padat mulai pulih. Kekosongan gelap juga menyusut, dan ruang yang sebelumnya ditempati terus-menerus kembali normal. Ji Tian Xing masih terlihat tenang, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri, tanpa gejolak emosi. Seperempat jam, setengah jam, satu jam, tiga jam. Setelah satu hari penuh, lebih dari seratus ribu retakan hilang. Ratusan ribu mil ruang yang ditempati oleh kekosongan telah dipulihkan seperti sebelumnya. Awan putih masih luas, langit biru bagaikan sapuan, tak ada kotoran. Sampai saat itu, Ji Tian Xing berakhir dari kondisi, tanpa ampun. Kemudian, mimpi misterius dan halus itu mulai kabur dan menghilang. Mimpi Ji Tian Xing telah berakhir, kesadarannya berangsur-angsur terbangun dan matanya terbuka perlahan. Melihat sekeliling, dia melihat pemandangan yang familiar. Itu masih di bawah pohon dewa api darah. Seperti kerabat dan teman-temannya, ia duduk bersila dan menjaga postur kultivasi. Tidak ada yang berubah. Ini hanya tahun yang mendistorsi ruang dan waktu. Sudah setahun penuh. Aku belum tidur selama lebih dari seratus tahun. Mimpi tadi sungguh panjang. Ji Tian Xing mengangkat alisnya, mengingat mimpi aneh itu, dan tersenyum. Haha, aku benar-benar mengkhawatirkan banyak hal dan mengambil alih tanggung jawab. Langit rusak dan kekosongan menyerbu, yang dicegah dan diperbaiki atas kehendak surga. Aku bukan jalan surga, aku bahkan lebih khawatir daripada jalan surga. Ini konyol. Memikirkan suasana cemas dan khawatir dalam mimpinya, dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa dia jelas-jelas menggunakan perbaikan Tian Zhu untuk mengobati cedera di jalan. Bagaimana dia bisa tertidur lelap dan memasuki mimpi aneh? Berpikir untuk menyembuhkan Tian Zhu, penyembuhan dan mimpi aneh, dia dengan cepat melihat ke dalam untuk melihat situasi laut. Yang mengejutkannya, cahaya putih suci yang memenuhi lautan pengetahuan telah lenyap sama sekali. Retakan halus pada keilahiannya dan luka di jalan berbintik-bintik berkurang sebesar 20%. Ia cukup senang dengan hasilnya dan juga terkejut. Bu Tian Zhu benar-benar bisa menyembuhkan cedera jalan saya, dan kecepatan pengobatannya sangat cepat. Hanya setelah setahun tidur dalam mimpi, 20% lukanya sembuh. Kalau terus begini, hanya butuh 5 tahun untuk menyembuhkan lukanya, dan luka akan sembuh. 5 tahun dalam ruang waktu yang terdistorsi hanya 30 hari kerajaan naga. Kecepatan penyembuhan yang luar biasa jauh melampaui ekspektasi Ji Tian Xing. Dia begitu tenang sehingga dia tidak merasa khawatir. Dia berpikir dalam hati, kamu bisa memperbaiki mutiara surga. Aku akan bertarung dengan Raja Gunung Tertinggi di masa depan. Aku tidak takut disakiti. Sesaat kemudian, pikirannya ditarik kembali ke hal lain. Saya telah tidur dalam mimpi saya selama setahun, dan 7 hari telah berlalu di luar. Saya tidak tahu apakah Tang Wu dan Lan Ki telah menyelesaikan tugas mereka dan menemukan mata-mata itu. Dan meninggalkan ruang dan waktu yang terdistorsi. 3746 Ji Tian Xing membuka pintu kamar rahasia dan melangkah keluar. Kedua penjaga yang menjaga pintu ruang rahasia bahkan tidak berpindah posisi selama 7 hari terakhir. Melihat dia keluar, salah satu penjaga melangkah maju, membungkuk dan berkata, kepada Tuan Muda, yang lebih tua datang ke sini 2 hari yang lalu. Sepertinya ada sesuatu yang penting. Namun, mengetahui bahwa Anda sedang berlatih dalam pengasingan, sang sesepuh pensiunan. Saat ini, banyak orang di Istana Wanyau mengatakan bahwa Ji Tian bertindak sebagai Tuan Kecil untuk menunjukkan rasa hormat dan kedekatan. Ji Tian Xing tidak keberatan dengan hal ini. Itu hanya sebuah judul. Setelah mendengarkan laporan penjaga, dia berpikir, bulan hati rubah datang menemuiku kemarin. Apakah ini hasil penyelidikan? Kata-kata. Itu tidak benar. Penjaga itu menggelengkan kepalanya. Ji Tian Xing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia segera meninggalkan ruang rahasia dan bergegas mempelajari pemimpin alian Siluo. Sesampainya di depan pintu ruang belajar, ia meminta pengawalnya untuk memberitahu Husinyu agar datang ke ruang belajar untuk berdiskusi. Dia pergi ke ruang kerja, duduk di kursi di belakang meja, mengambil sebuah buku dan melihatnya tanpa tujuan. Sekitar seperempat jam kemudian, terdengar suara pengumuman penjaga di luar pintu, dan bulan hati rubah pun datang. Foxheart memasuki kamar rahasia selama sebulan, dan ketika dia melihat Ji Tian Xing duduk di tempat pertama, dia buru-buru membungkuk dan memberi hormat sambil tersenyum. Ji Tian Xing memberi isyarat padanya untuk menutup pintu ruang kerja, dan kemudian bertanya, dengarkan penjaga mengatakan bahwa Anda mencari Ben Wang kemarin. Apakah Anda mengetahui hasil penyelidikannya? Husinyu mengangguk, setelah penyelidikan beberapa hari terakhir, kami awalnya telah menentukan targetnya, tetapi kami masih memerlukan pengamatan lebih lanjut. Namun saya datang kepada Anda kemarin untuk hal lain. Kami menghubungi Tuhan melalui formasi pesan di kiri di istana bawah tanah. Ji Tian Xing tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang dikatakan pemimpin lu? Husinyu membungkuk sedikit dan berkata dengan tenang, pemimpin berkata bahwa dia telah mengetahui proses dan akibat dari apa yang terjadi di alam rahasia Tianhe. Dialah yang harus bertarung dengan Kaisar Naga Jin Yuan sampai saat terakhir, ketika dia harus melakukannya. Meskipun dia mengorbankan inkarnasi di luar tubuhnya, Kaisar Naga Jin Yuan juga membayar harga yang sama. Dalam jangka pendek, Gua Suan Ji berada dalam kondisi tanpa pemimpin, sulit untuk memicu badai apapun. Dan kami Liga Wanyao, dan Anda dapat mengendalikan situasi secara keseluruhan. Tidak peduli bagaimana kita melihatnya, kita telah memenangkan pertempuran, yang dapat menunda laju serangan Suan Ji Dong Tian. Dan Tuan Kecil, pemimpin aliansi sangat percaya dan menghormati Anda. Dia mengatakan bahwa kamu benar-benar aman di Kota Wanyao. Penguasa aliansi juga memberikan instruksi lisan kepada semua anggota Liga untuk mengikuti perintah Anda. Anda saat ini bertindak sebagai pemimpin aliansi. Jika ada yang melanggar perintahmu, dia akan diperlakukan sebagai pengkhianat. Jelas, komunikasi antara Huxinyu dan Raja Dewa Luo tidak boleh melalui transmisi Slip Giok. Kebanyakan dari mereka menghubungi Raja Dewa Luo melalui menggunakan susunan Dewa Komunikasi, dan kedua belah pihak melakukan komunikasi real time dengan proyeksi serupa. Jika tidak, Raja tidak akan banyak bicara dan menceritakan banyak hal. Begitu. Ji Tian Xing akhirnya memahami alasannya ledakan diri, dan mengangguk sedikit. Sebelumnya, saya mengira Kaisar Naga Jinyuan adalah kelompok Raja Dewa pertama setelah zaman kuno. Kekuatannya sangat dalam, jadi dia tidak boleh dipaksa untuk meledak sendiri. Di luar dugaan, ini semua adalah rencana si manusia ular. Dia kejam dan tegas sehingga menggunakan inkarnasinya sendiri untuk menggantikan inkarnasi Kaisar Naga Jinyuan. Dengan cara ini, kita memenangkan perang. Kata-kata ini sepertinya diucapkan kepada Huxinyu, tetapi lebih seperti pembicaraan pada diri sendiri. Fox Hartmon hanya diam mendengarkan, tidak menjawab. Sesaat kemudian, Ji Tian Xing melihat ke arah Huxinyu lagi dan bertanya, pemimpin Lu telah memberitahumu begitu banyak hal. Apakah dia memberitahumu kapan ayahnya akan kembali? Huxinyu tersenyum canggung dan menjawab, kami juga telah bertanya kepada pemimpin aliansi tentang pertanyaan ini. Namun sepertinya ada sesuatu yang sangat penting bagi pemimpin tersebut. Saya tidak dapat menghindarinya dalam waktu singkat. Ini. Ji Tian Xing segera mengerutkan kening, dan bertanya dengan depresi, orang tua ini, apalagi yang lebih penting daripada nasib Liga Wanyau. Dia telah menghancurkan inkarnasi Kaisar Naga Jinyuan. Bukankah dia takut pada Naga Jinyuan? Tuan asli Kaisar akan kembali dan menghancurkan aliansi iblis. Ekspresi bulan hati rubah sesuai, dan menjawab, jadi katakanlah, penguasa aliansi meminta anda untuk sementara mengambil posisi pemimpin, biarkan kami mematuhi perintah anda. Ham. Dia sangat percaya pada raja ini, dan dia bahkan menyerahkan seluruh Liga Iblis kepadaku. Ji Tian Xing mendengus dingin dan berkata, rajaku bisa membantunya mempertahankan Liga Wanyau. Jika Kaisar Naga Jinyuan benar-benar datang untuk membalas dendam, itu tidak akan menjadi masalah besar bahkan jika dia menghancurkan misteri Dong Tian. Tapi masih banyak hal yang harus aku lakukan. Apakah kamu harus menjaga Liga Wanyau sampai dia kembali? Ji Tian Xing mengeluh tertekan, Fox Heart Yue baru saja mulai mendengarkan dengan rasa malu, dan tidak baik untuk menyela. Ketika dia mendengar dua kalimat terakhir, matanya tiba-tiba melebar, penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan, seolah-olah. Dia melihat sesuatu yang luar biasa. Mendengar Ji Tian Xing mengatakan hal serupa sebelumnya, tetapi itu terjadi di depan banyak orang. Dia tidak menganggapnya serius, dia hanya berpikir Ji Tian Xing adalah untuk meningkatkan semangat semua orang. Lagipula, dia dan Ao Jin Xing serta yang lainnya sering mengucapkan kata-kata yang mirip dengan mengungkapkan kemarahan mereka pada gua yang misterius dan misterius itu. Namun, sikap dan nada suara Ji Tian Xing barusan begitu santai dan santai sehingga tidak menggertak sama sekali, dan tidak perlu meningkatkan semangat sama sekali. Terlebih lagi, bulan hati rubah bisa melihat bahwa dia berasal dari hati yang percaya diri. Dia tidak berpikir menghancurkan gua misterius itu bukanlah hal yang besar, apalagi tugas yang sulit. Karena itu, bulan hati rubah akan sangat terkejut. Dia menemukan bahwa dia bisa tidak lagi melihat tuan muda itu. Khususnya, kekuatan tuan kecil jelas meningkat berkali-kali lipat dibandingkan saat kita pertama kali bertemu. Mau tak mau dia bertanya-tanya, apakah benar seperti dugaannya, Ao Jin Xing, dan yang lainnya bahwa kekuatan tuan kecil telah mencapai puncak alam ilahi. Jika tidak, bagaimana dia bisa begitu percaya diri dan mampu menghancurkan gua misterius itu? Saat bulan di hati rubah penuh dengan pikiran dan kegembiraan, Jitian Xing bertanya lagi, bulan hati rubah, instruksi lisan dari pemimpin Luowu, siapa lagi yang tahu selain Anda? Huxinyu tidak ragu-ragu menjawab, ada pelindung dharma kiri dan kanan serta kepala manajer. Mereka bersama saya pada waktu itu, dan menghubungi Tuhan melalui susunan pesan ilahi. Jitian Xing menganggup, bagus. Karena orang yang paling penting mengetahuinya, mari kita lakukan dulu. Ngomong-ngomong, siapakah dua tersangka yang telah Anda selidiki? Huxinyu menjawab lagi, salah satu dari enam tetua, yang lain mencurigakan. Targetnya, adalah pemimpin dari dua belas raja surgawi, raja sepuluh ribuli. Jitian Xing mengerutkan kening dan bertanya, karena kita telah menentukan tujuannya, mengapa tidak memulainya? Bahkan jika saya sedang mengasingkan diri, Anda dapat menahan orang terlebih dahulu, agar mereka tidak lari karena takut bersalah. 3.747 Fox Hartman tiba-tiba menunjukkan warna yang sulit di wajahnya, dan menjelaskan dengan senyum masam. Tuan kecil, kami telah melakukan penyelidikan terhadap mata-mata secara rahasia dan belum mengumumkannya kepada publik. Baik enam tetua maupun raja sepuluh ribuli adalah andalan liga dan tokoh senior dengan prestis setinggi. Di dalam tidak adanya bukti yang meyakinkan, menahan mereka secara gegabuh tentu akan menimbulkan masalah dan gangguan. Saat ini, situasi liga sedang tidak stabil. Jika masalah ini muncul lagi, saya khawatir. Saya takut apa? Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berkata sambil mencibir, itu hanya sesepu berpangkat rendah dan pemimpin preman. Jika Anda memiliki raja di kota Wanyao, mereka masih bisa mengubah langit. Jatuh ke dalam keterikatan. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata, Raja tahu bahwa ada persatuan di liga Wanyao. Kalian para tetua juga memiliki persahabatan yang dalam. Sungguh menyakitkan jika ditahan tanpa bukti nyata. Tapi ini penting dan harus diselesaikan secepatnya. Kalau tidak, itu akan tertunda untuk waktu yang lama, dan saya tidak tahu berapa banyak rahasia yang akan terungkap. Huxinyu menganggup berulang kali dan menjelaskan, terima kasih atas pengertian Anda. Alasan utamanya adalah kami belum menemukannya. Bukti yang meyakinkan. Namun dalam beberapa hari terakhir, Kenam Tetua dan Raja 10.000 Li diam-diam telah mengirim pesan ke dunia luar dan mengatur orang untuk melakukan suatu pengaturan tanpa sepengetahuan kita. Selain itu, pemimpin Luwu menyelamatkan nyawa Kenamnya, para tetua dan merawatnya dengan baik. Selama beberapa ratus tahun terakhir, Kenam Tetua juga sangat setia. Mereka sangat teliti dan telah memblokir pedang untuk pemimpin beberapa kali. Adapun Raja 10.000 Li, dia awalnya adalah Patriar Kontemporer Klan Elang Emas. Dia diundang oleh A.O. Jining untuk bergabung dengan Liga. Selama bertahun-tahun, 12 Raja Surgawi, sebagai utusan Liga kita, telah memberikan kontribusi besar pada penyebab kematian berkali-kali. Sebelum bulan hati rubah, masih ada sesuatu yang disembunyikan, hanya pengingat tidak langsung untuk Jitian Sing bahwa identitas enam tetua dan Raja 10.000 Li Dewa adalah istimewa dan tidak cocok untuk dipindahkan. Melihat sikap keras Jitian Sing, dia hanya bisa menunjukkan identitas mereka. Jitian Sing segera memahami maksudnya dan berkata sambil tersenyum ringan, aku tahu apa yang kamu maksud. Salah satu dari dua orang ini memiliki hubungan yang mendalam dengan pemimpinnya, dan yang lainnya adalah kerabat A.O. Jining. Jika Anda tidak yakin siapa mata-matanya, jika Anda gegabu menyerang mereka, pasti akan membuat hati mereka merinding. Jika salah satu mata-mata ketahuan, atau cari tahu bahwa mereka bukan mata-mata. Setelah ini, mereka akan kecewa dengan aliansi Wanyao dan kemudian melepaskan diri darinya. Itu yang ingin kamu katakan, bukankah? Hu Xinyu tersenyum dan mengangguk. Jitian Sing menunjukkan sedikit cibiran, dan berkata dengan nada main-main, karena itu, sangat pantas bagiku untuk menjadi penjahat. Baiklah, pergilah dan temukan pelindung Dharma kiri dan kanan serta kepala dewa. Interior, ada hal lain yang ingin kutanyakan kepada mereka. Fox Hartmun tidak banyak bicara, buru-buru memberi hormat untuk pergi, meninggalkan ruang kerja. Jitian Sing berada di ruang belajar untuk sementara waktu, dan kembali selama sebulan di Fox Hart, membawa perlindungan hukum dan manajer rumah. Ketiganya berdiri di ruang kerja dan membungkuk kepada Jitian Sing. Jitian Sing tidak bertukar salam. Dia langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, setelah penyelidikan hari ini, hanya enam tetua dan raja sepuluh ribu dewa li yang diidentifikasi sebagai mata-mata, bukan? Pelindung Dharma kiri dan kanan serta pengelola rumah menganggup pada saat yang bersamaan. Jitian Sing bertanya lagi, dengan bukti yang Anda miliki saat ini, berapa persen Anda yakin mereka adalah mata-mata? Pelindung Dharma kiri dan kanan serta manajer umum interior saling memandang, dan mereka semua bingung dan tidak tahu bagaimana cara berbicara. Jitian Sing menata pengurus rumah tangga dan berkata tanpa ekspresi, anjing fu er, ayo. Tubuh utamanya adalah seekor anjing rubar yang dijuluki ergo si. Setelah membungkuk dan memberi hormat, dia perlahan berkata, Tuan kecil, berdasarkan bukti yang kami miliki, kenam tetua itu 40 persen tersangka, sedangkan Raja Dewa Wanli 60 persen. Karena, Raja 10.000 Li tidak hanya menyampaikan informasi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya secara pribadi, tetapi juga diam-diam mengatur orang untuk meninggalkan kota Wanyao tanpa kita. Jitian Sing mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana dengan tenaga yang diatur oleh Raja 10.000 Li? Kepala. Rumah membungkuk dan menundukkan kepalanya dan menjawab, di tepi laut hitam, Tang Wu, pelindung kiri Dharma, secara pribadi menangkapnya. Namun, tidak ada dari kami yang berjaga. Begitu elang tertangkap, dia bunuh diri tanpa berkata apa-apa. Kami telah menyimpan tubuhnya secara rahasia. Kami tidak berani mengeluarkannya untuk menanyai Raja para Dewa untuk sementara waktu, dan kami menunggu Tuan kecil membuat keputusan. Jitian Sing mendengarkan dengan penuh perhatian dan berpikir sambil mengerutkan kening. Setelah mendengar ini, dia meminta beberapa petunjuk dan bukti. Ketika pengurus rumah tangga selesai, dia tenggelam dalam pikirannya. Pelindung Dharma kiri dan kanan, Fu Ergou dan Hu Xinyu tidak berani mengganggu dan menunggu dengan sabar. Setelah sekian lama, Jitian Sing tersenyum lucu dan berkata pada dirinya sendiri, hal ini agak aneh, saya khawatir hasilnya tidak sama dengan dugaan kita. Kempatnya memandangnya dengan bingung dan bingung. Tang Wu, pelindung kiri Dharma, berinisiatif bertanya, Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Terus menatap mereka berdua. Jitian Sing melambaikan tangannya dan berkata dengan percaya diri dan mendominasi, jangan menatap. Ini hanya masalah kecil, tidak perlu ditunda terlalu lama. Saat kami memanggil kami semua keolah untuk berdiskusi, keadaannya sama seperti terakhir kali. Tak satu pun dari mereka bisa selamat. Mendengar perintah ini, mereka berempat terkejut dan terkejut. Lan Ki, pelindung kanan Dharma, cukup terkejut dan bertanya, Tuan Muda, apakah Anda akan pamer dan memperjelas hal ini? Jitian Sing mengangguk sambil tersenyum, Ya, Anda akan tahu jawabannya sebentar lagi. Ini, Lan Ki dan Tang Wu sama-sama tersenyum pahit. Fu Ergo tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Ini, apa, ini? Jitian Sing memelototi mereka dan berkata sambil mencibir, tidak peduli siapa mereka mata-mata, saat ini ada tersangka besar. Tak satu pun dari mereka bersih. Jangan khawatir, Anda tidak akan melakukan kesalahan terhadap pejabat setia. Sikap Tuan Muda tegas, orang-orang berhenti membujuknya. Anjing Fu Ergo berkata dengan sungguh-sungguh, jangan ragu untuk menyampaikan perintah, kita harus percaya pada Tuan Kecil. Baik pelindung Dharma Kiri dan Kanan serta Bulan Hati Rubah mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Segera, Hu Xinyu dan Fu Ergo pergi lebih dulu, memanggil dan memberitahu semua orang untuk membicarakan masalah tersebut. Tang Wu dan Lan Ki mengikuti Jitian Sing dan pergi ke ruang konferensi. Setengah jam kemudian, Jitian Sing duduk di bagian atas ruang konferensi, dengan pelindung Dharma, kepala urusan dalam negeri, dan Hu Xinyu berdiri di depan tengah aula. Namun para tetua, Raja Surgawi, dan pemimpin utusan inspeksi datang terlambat satu per satu. Jelas sekali, mereka sedang menjalankan perintah Jitian Sing akhir-akhir ini, dan secara aktif mempersiapkan perang, mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk menyerang Xuan Ji Dong Tian. Tanpa diduga, Jitian Sing tiba-tiba memanggil kami semua untuk berdiskusi bisnis di aula. Para tetua dan pemimpin ini hanya bisa berhenti bekerja dan perlahan-lahan bergegas ke aula untuk berkumpul. 3.748 Bagi Jitian Sing, Tuan Muda, banyak tetua dan pemimpin tidak menyukainya. Di mata publik, pria ini masih terlalu muda. Kemampuan dan kemampuannya tidak terlalu kuat, tetapi sekeranjang barang rusak yang membuat semua orang kesal. Memanggil orang ke aula untuk membicarakan bisnis ketika mereka tidak ada pekerjaan hanyalah penyiksaan yang disengaja. Apakah ada masalah yang tidak Anda pikirkan dan putuskan sendiri? Jika Anda harus mengumpulkan semua orang untuk berdiskusi, apakah Anda begitu acuh tak acuh dan tidak kompeten? Kita harus tahu bahwa selama beberapa ratus tahun terakhir masa pemerintahan Tuan Luo, orang-orang hanya akan dipanggil kepertemuan jika ada peristiwa besar. Biasanya, tidak ada seorang pun yang terlihat selama beberapa tahun. Atas ketidakpuasan masyarakat, Jitian Sing, yang berada di urutan teratas, dapat melihat dengan jelas. Tapi dia tidak peduli. Karena dia baru saja bertanggung jawab atas Liga Iblis untuk Luo. Dia tidak akan tinggal, dia tidak akan bergaul dengan orang-orang ini untuk waktu yang lama, tentu saja dia tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Ketika mereka tiba, mereka berdiri dalam dua barisan. Setelah membisikkan beberapa patah kata, mereka semua terdiam dan memandang Jitian Sing, yang berada di urutan teratas dalam daftar. Jitian Sing memandang kerumunan tanpa ekspresi, dan berkata dengan suara rendah dan bermartabat, hari ini kita dipanggil bersama untuk mengumumkan dua hal. Hal pertama akan diumumkan oleh yang lebih tua. Pergi ke depan kedua tim, berbalik menghadap publik. Dia menarik nafas dalam-dalam, wajahnya tenang, dan suaranya serius, sekarang giliranku untuk mengumumkan perintah pemimpin aliansi Luohu. Ketika pemimpinnya tidak ada di Liga Wanyao, Long Tian akan mengambil posisi pemimpin. Untuk sementara mengendalikan semua urusan aliansi. Siapapun yang tidak mematuhi perintah akan dihukum sebagai pengkhianat. Suara nyaring dan kuat bergema di aula. Semua orang tercengang dan memandang Jitian Sing dengan tidak percaya. Hatinya penuh kejutan. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa pemimpin aliansi harus begitu mempercayai langit naga sehingga dia sepenuhnya menyerahkan aliansi iblis kepadanya. Ini mengapa? Atas dasar apa? Bahkan tanpa surga naga ini, masih ada pelindung Dharma kiri dan kanan, Direktur Interior, serta banyak tetua dan utusan inspeksi. Kita semua tahu apa yang harus dilakukan. Kita tidak perlu Long Tian untuk memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Oke. Terlebih lagi, Fox Hartman mengumumkan perintah ini kepada publik. Meski mengejutkan, namun belum cukup meyakinkan publik. Banyak orang membicarakannya, benarkah itu? Tidak ada masalah, kan? Ada juga orang dengan lubang otak besar, penuh spekulasi jahat. Apakah Long Tian menggunakan cara untuk memaksa yang lebih tua, memaksa yang lebih tua mengucapkan kata-kata ini dan memberikan perintah palsu? Reaksi orang-orang, Ji Tian Xing dan Fox Hartman semuanya terlihat jelas. Huxinyu diam-diam mengerutkan kening dan berkata dengan bermartabat, ini adalah instruksi pribadi dari pemimpin. Pada saat itu, tidak hanya kursi saya yang hadir, tetapi juga pelindung Dharma Kanan dan Kiri serta Kepala Eksekutif juga hadir. Tang Wu, Lan Qi dan Fu Ergou segera berdiri dan berkata bahwa masalah itu memang benar. Melihat ketiga orang kepercayaan pemimpin membenarkan hal ini, diskusi di Aula Berangsur-Rangsur terhenti, dan masyarakat dengan enggan menerima hasilnya. Setelah kerumunan terdiam, Ji Tian Xing berkata dengan suara rendah, hal pertama telah diumumkan. Tidak peduli apa yang Anda pikirkan, sekarang Raja ini adalah penjabat pemimpin. Saya yakin Anda tidak ingin melanggar perintah. Apakah Anda pengkhianat Liga Wanyau? Pelindung Dharma Kiri dan Kanan, Kepala Urusan Dalam Negeri, dan Huxinyu dengan cepat membungku untuk memberi hormat dan berkata, bawahan saya harus mematuhi perintah pemimpin aliansi, dan mereka harus mematuhi perintah penjabat pemimpin. Mereka tidak punya dua pikiran. Para tetua lainnya, utusan inspeksi, dan pemimpin Raja Surgawi juga memberi hormat singkat. Jitian Xing mengangguk sedikit dan berkata, bagus sekali. Raja sekarang mengumumkan hal kedua. Ada mata-mata dari Liga ini, berkolusi dengan misteri-misterius Dong Tian dan menjual rahasia Liga Wanyau. Tidak ada omong kosong yang tidak perlu, pilih saja. Kata, mata-mata, langsung membuat Aula mendidih, dan orang-orang tercengang. Tidak ada yang percaya bahwa Long Tian, penjabat pemimpin aliansi, akan membuat hal sebesar itu sebelum dia dapat mengkonsolidasikan posisi dan reputasinya. Tidak peduli apakah ada mata-mata di Liga Wanyau, dia seharusnya tidak mengajukan solusi saat ini. Lagi pula, dia belum bisa meyakinkan orang. Tapi Jitian Xing ceroboh. Melihat semua orang tercengang di tempat yang sama, dia berkata dengan dingin martabat, masih ikan, 10 ribu li, berdiri. Sang Yu secara alami adalah nama dari enam tetua, dan Wan Li adalah pemimpin dari dua belas Raja Surgawi. Jitian Xing baru saja mengusulkan agar ada mata-mata di Liga Wanyau. Mereka ekspresi dan reaksi, seperti para tetua, penuh kejutan dan ketidakpercayaan. Namun hati mereka penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. Keduanya masih berpikir, Long Tian mengemukakan di depan umum bahwa ada mata-mata, dan bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara mengetahui mata-mata itu. Tanpa diduga, Jitian Xing memanggil nama-nama tersebut di depan umum sebelum mereka siap. Jitian Xing tidak mengatakannya untuk kedua kalinya, tetapi wajahnya agung dan matanya sedingin pedang, menatap ke arah enam tetua dan raja para dewa. Setelah beberapa saat, keduanya perlahan menjadi tenang, wajah keduanya menjadi tenang. Antrian, berdiri di tengah aula. Kalian berdua tahu dosanya. Mata Jitian Xing senyata bila es, menusuk enam tetua dan raja para dewa. Seluruh tubuhnya memancarkan gengsi yang tak terlihat, menutupi seluruh aula. Tidak hanya ke enam tetua dan raja sepuluh ribu li yang terpesona, tetapi rasa kagum dan takut yang kuat muncul di hati mereka. Bahkan orang lain di aula diselimuti oleh tekanan yang tak terlihat, hati mereka tegang dan penuh ketakutan. Namun, enam tetua dan raja sepuluh ribu li berada di bawah tekanan besar, dengan kepala terangkat dan kata-kata lurus mereka serta jawaban yang berapi-api, penjabat pemimpin, saya tidak tahu apa kesalahan kami. Para tetua dan pemimpin di aula juga menanggapi dan berteriak memanggil kedua orang tersebut. Atas nama pemimpin aliansi, enam tetua dan raja sepuluh ribu li selalu setia satu sama lain. Semua orang bisa melihat bagaimana mereka bisa menjadi mata-mata. Atas nama pemimpin aliansi, harap perhatikan detailnya dan tangani sesuai fakta. Anda tidak boleh impulsif. Mendengar teriakan beberapa tetua dan pemimpin, Jitiansing memandangnya dengan dingin dan berkata sambil mencibir, karena kamu sangat mempercayai Sang Yu dan Wan Li, maka tidak akan sebaik ini. Nanti, mereka akan terbukti menjadi mata-mata. Bagaimana kalau kamu mentraktirnya, mereka dengan kejahatan yang sama. Tiba-tiba, para tetua dan pemimpin itu menciut dan semuanya berhenti. Pemberian mereka penuh amarah, namun mereka tidak berani mengambil resiko. Menghadapi pemimpin yang kuat dan mendominasi, mereka hanya bisa menelan amarahnya. Enam tetua dan raja sepuluh ribu li keras kepala dan mulai berdebat. Wakil pemimpin, apakah Anda memiliki bukti bahwa kami adalah mata-mata? Jika tidak ada bukti, maka mulut kosong akan membingkai, bahkan jika Anda adalah penjabat pemimpin, kami akan menolak sampai akhir. Melihat reaksi mereka, Jitian Sing meremehkan, buktinya ada. Saya tidak peduli untuk menjebak kalian berdua bukan siapa-siapa. Karena cinta antara Tuan Luo dan Ao Jin Ying, saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengakui dosa-dosa Anda. Pemantik api hukuman dapat diberikan jika dia dengan sukarela mengakui kejahatannya dan mengakui kejahatannya. Jika kamu melawan dalam situasi putus asa, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Setelah mendengar ini, Ao Jin Ying, yang berada dalam suasana hati yang rumit dan gugup di aula, akhirnya merasa lega dan menatap Jitian Sing dengan ekspresi bersyukur. Namun sayang sekali enam tetua dan raja sepuluh ribu li tidak menghargainya. Sebaliknya, mereka mencibir dengan nada mencemoh. Tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan. Haha, penjabat pemimpin itu sangat kuat. Jika Anda ingin menambahkan kejahatan ke dalamnya, mengapa tidak perlu khawatir? Wakil pemimpin, jangan tunjukkan kemunafikan Anda. Apakah Anda pikir kami akan berterima kasih? Saya tidak bersalah. Anda tidak dapat menjebak saya bahkan jika lidah Anda berkembang. Jitian Sing berkata begitu banyak, tetapi dia tidak memberikan bukti, sehingga ke enam tetua dan raja sepuluh ribu li menjadi semakin sombong. Bahkan beberapa tetua dan pemimpin di aula terinspirasi oleh kata-kata enam tetua dan raja para dewa, dan ekspresi mereka agak marah. Mereka semua bergumam dalam hati, bagaimana mungkin pemimpin lama memilih penerus yang begitu bodoh. Masalah hari ini hanyalah permulaan. Jika Long Tian terus seperti ini, cepat atau lambat, Liga Wanyau akan jatuh. Suasana di aula semakin canggung dan buntu. Jitian Sing akhirnya melepaskan kebaikan terakhirnya dan berkata tanpa ekspresi, bagus sekali. Karena kamu keras kepala, biarkan kamu mati dengan lebih jelas. Setelah itu, matanya tertuju pada tubuh pelindung Dharma kiri dan kanan, dan berkata dengan suara yang dalam. Tunjukkan buktinya. Tang Wu dan Lan Qi segera melangkah keluar dan mengeluarkan sepotong batu giyok yang khusus dibuat oleh Liga Wanyau, yang mencatat informasi sangat rahasia. Keduanya berbalik menghadap orang-orang di aula dan berkata tanpa ekspresi, bukti dari enam tetua Sang Yu dan Raja 10.000 Li ada di sini. Melihat pemandangan ini, banyak tetua dan pemimpin menjadi tenang, semua menatap kedua pelindung Dharma. Enam tetua dan Raja 10.000 Li tidak menunjukkan tanda apapun, namun di dalam hati mereka sangat khawatir. Mereka mengakui bahwa mereka melakukan sesuatu secara diam-diam, namun mereka tidak yakin berapa banyak pegangan yang telah dipegang pihak lain. Tentu saja hati mereka penuh dengan suka dan duka. Tang Wu, pelindung kiri Dharma, memimpin pembacaan, enam tetua menyukai ikan. Mereka telah bergabung dengan Liga selama lebih dari 280 tahun. Hanya membutuhkan waktu 80 tahun bagi mereka untuk beralih dari diaken cabang ke ketua cabang, dan kemudian ke penatua kantor pusat. Selama bertahun-tahun, Sang Yu telah menorehkan banyak prestasi, semuanya didasarkan pada pemahaman yang baik tentang situasi dan berita di daratan. Namun, Sang Yu bersikeras untuk tidak mengambil alih badan intelijen tersebut, tetapi tetap berhubungan dekat dengan badan intelijen tersebut, dan menanyakan serta memahami informasi penting berkali-kali. Tanah rahasia insiden Tianhe ditentukan sebagai rahasia yang dibocorkan oleh mata-mata Liga, yang menyebabkan jatuhnya pemimpin aliansi, Tuan Muda dan para tetua. Kemudian, aliansi tersebut diam-diam menyelidiki dan memantau, dan menemukan bahwa ikan tersebut dikirim secara pribadi ke dan dari luar, dan tidak ada hubungannya dengan urusan Liga. Hal seperti ini sudah sering terjadi dalam 200 tahun terakhir. Setelah selesai dengan Tang Wu, hukum kanan LAN juga memegang Giyok Jen dan membacakan dengan lantang, 12 pemimpin surgawi, Wan Li, memanfaatkan kekuatannya untuk mengumpulkan kekayaan, secara diam-diam mencuri properti serikat, beroperasi secara pribadi di dunia luar, membentuk kekuatan yang hanya setia pada dirinya sendiri, dan mendirikan kelopak mata di Liga. Setelah insiden rahasia Tianhe, puluhan ribu aktivitas dalam kegelapan, sering bergerak, dan mengirimkan ailiner secara diam-diam meninggalkan aliansi, bermaksud keluar untuk melakukan tugas. Namun Liga mengawasi semuanya dan memperhatikan Laut Hitam. Setelah mendengar bukti dan kejahatan yang dibacakan oleh kedua pelindung Dharma tersebut, para sesepuh dan pemimpin diaula menjadi gempar dan saling berbisik. Ekspresi orang-orang sangat kompleks, marah, meremehkan, hampa, menghina dan meremehkan. Enam tetua dan raja sepuluh ribuli, yang awalnya merasa cemas di dalam hati mereka, segera menundukkan hati mereka setelah mendengar bukti. Mereka semakin percaya diri. Mereka menatap Jitiansing dan berkata sambil mencibir, jadi inilah yang disebut bukti atas nama pemimpin aliansi. Hahaha betapa konyolnya. Apa itu bukti? Hanya jika bukti manusia membuktikan keberadaannya dan waktu serta prosesnya jelas, barulah bisa disebut bukti. Yang disebut bukti atas nama pemimpin aliansi ternyata hanya spekulasi belaka. Faktanya. Keduanya menyindir Jitiansing dan berkata kepada para tetua dan pemimpin, rekan-rekan, Anda telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa bertindak atas nama pemimpin aliansi adalah hal yang bodoh. Mereka menghasut pemimpin dan beberapa tetua untuk pergi ke tempat rahasia Tianhe untuk membantunya. Sayangnya, mereka terjebak dalam perangkap misteri dan dongtian. Oleh karena itu, penjabat pemimpin menjadi marah dan mengirim orang untuk memata-mata kami, para menteri lama yang setia secara diam-diam. Kita akan dihukum tanpa bukti nyata dan hanya berdasarkan dugaan saja. Rekan-rekan yang terkasih, kami bersatu dan berdedikasi pada Liga Wanyau karena pemimpin lama mempercayai dan menghargai kami. Sungguh mengerikan melakukannya atas nama pemimpin aliansi. Benar. Saja, beberapa tetua dan pemimpin dihasut, membangkitkan kebencian bersama terhadap musuh. Namun, Ao Jin Ying, empat tetua, dan lima tetua tidak mengatakan sepatah kata pun dan memandang dengan dingin. Salah satunya karena pelindung Dharma kiri dan kanan serta sesepuh mendukung penjabat pemimpin, tetapi karena mereka tahu bahwa cara dan kekuatan penjabat pemimpin tidak sesederhana itu. Suasana di Aula menjadi semakin aneh, dan perlawanan orang-orang semakin tinggi. Saat ini, Ji Tian Xing perlahan berdiri. Dia berdiri di depan tahta, menghadap ke enam tetua dan raja para dewa, dan tiba-tiba menunjukkan cibiran yang lucu. Sang Yu dan Wan Li, menurutmu, temuan penyelidikan ini hanya petunjuk dan dugaan, tidak bisa dijadikan bukti. Kenam tetua dan raja sepuluh ribu Li semuanya mendengus dingin dan meremehkan menjawab. Ji Tian Xing terus mencibir dan berkata, tahukah Anda mengapa raja ini harus menghukum Anda di depan umum dengan bukti sederhana seperti itu. Enam tetua dan raja sepuluh ribu Li semakin menghina, dan akan menyendirinya karena sewenang-wenang dan sewenang-wenang. Namun Ji Tian Xing tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Dia berkata dengan suara yang bermartabat, karena aku punya banyak hal penting yang harus dilakukan. Aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersama kalian prajurit udang dan kepiting di masa depan. Hanya masalah kecil bagi raja untuk membasmi mata-mata di Liga Wanyau. Tidak perlu khawatir. Raja ini hanya butuh satu target, cukup curiga saja, juga butuh bukti konkret. Ini bukan kasus kerajaan biasa, tapi juga memperhatikan bukti manusia, materi bukti dan peristiwa. Jika raja mencurigai Anda, dia akan mencari tahu Anda dan mengetahui hasilnya dengan tangannya sendiri. Mendengar ini, kenam tetua dan raja sepuluh ribu liter kejut dan marah. Mereka begitu kejam seperti para tetua. Tanpa menunggu orang lain berbicara, Jitiansing berkata dengan dingin, ini tidak adil, bukan. Haha kualifikasi apa yang Anda miliki untuk keadilan? Saya adalah pemimpin aliansi, tetapi Anda hanyalah bawahan. Raja ini adalah Raja Dewa Puncak, dapat dengan mudah menghancurkanmu. Merupakan kebaikan yang besar membiarkan Anda berdiri di aula ini dan memberi Anda kesempatan untuk mengakui dosa-dosa Anda. Dengan jatuhnya suaranya, kekuatan ilahi yang kuat dan tak tertandingi untuk menekan langit dan bumi meledak dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh ruang konferensi. Pada saat itu, dia sama mempesona seperti matahari di langit, sehingga orang bisa tidak melihat langsung ke arahnya. Dan semua orang di aula ketakutan, bungkuk, pucat dan gemetar. 3.750 Pada saat ini, semua orang di aula dipenuhi rasa kagum dan takut. Sebelum banyak orang masih membicarakan, secara pribadi membenci Jitian Sing generasi pemimpin aliansi ini, merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan Liga Wanyau. Pada saat ini, semua diskusi dan spekulasi telah terpecahkan, dan rumor yang menyebar di Liga Wanyau juga akan merugikan diri sendiri. Ya, pendekatan Jitian Sing sangat arogan dan sewenang-wenang. Tapi dia punya kualifikasi. Dia bukan hanya tuan muda dari pemimpin aliansi lama, tapi juga Raja Dewa Puncak. Benua sumber bintang, puncak termuda Raja Dewa. Baru saja dia menyebut enam tetua dan Raja sepuluh ribu li sebagai tentara dan kepiting. Semua orang sangat tidak yakin dan tidak nyaman. Jitian Sing sangat membenci masyarakat sehingga banyak tetua dan pemimpin merasa telah dihina. Namun ternyata dia memang memiliki kualifikasi tersebut. Di mata Raja Muda Puncak ini, siapakah orang yang bukan tentara dan kepiting? Bahkan, dengan kekuatan dan status Jitian Sing, jika Anda ingin membasmi mata-mata Liga Wanyau, Anda tidak memerlukan masalah seperti itu sama sekali. Dia hanya perlu membunuh enam tetua dan Raja sepuluh ribu li secara rahasia dan memberi kami penjelasan. Bagaimanapun, dia adalah penjabat pemimpin dan Raja Dewa Puncak. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Seperti yang dia katakan, dia bersedia memanggil semua orang untuk membicarakan bisnis dan memberikan kesempatan kepada enam tetua dan Raja sepuluh ribu li untuk mengakui dosa mereka di depan umum. Dia sudah sangat baik. Di benak banyak penatua dan pemimpin, serangkaian pemikiran melintas di benak mereka, dan mereka segera merasakan penyesalan dan penyesalan atas kemarahan dan penghinaan mereka. Semuanya memberi selamat pada diri mereka sendiri. Untungnya, mereka tidak menentang penjabat pemimpin, juga tidak membela enam tetua dan Raja sepuluh ribu li. Jika tidak, situasi mereka akan sangat memalukan dan masa depan mereka mengkhawatirkan. Ada keheningan di aula. Semuanya pucat dan berkeringat, dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Setelah sepuluh nafas, Jitiansing mendapatkan kembali kekuatan tertingginya dan berkata tanpa ekspresi, saya percaya pada surat dari Raja. Ketika kekuatan sama atau lebih lemah dari pihak lain, kita perlu menunjukkan intrik. Namun, ketika kekuatan dan kekuasaan benar-benar menghancurkan satu sama lain, konspirasi apapun hanya membuang-buang waktu. Oleh karena itu, saya akan memaksa Sangyu dan Wanli untuk mengaku bersalah di depan umum. Tapi kita dapat yakin bahwa ini adalah keputusan yang dibuat oleh Raja setelah penyelidikan dan verifikasi. Itu tidak akan mempengaruhi yang tidak bersalah, tetapi tidak akan membiarkan penjahatnya pergi. Mendengar penjelasan ini, para tetua dan pemimpin, yang gemetar dan ketakutan, menjadi jauh lebih nyaman. Pada saat itu, mereka sangat takut Jitiansing akan marah dan membersihkan bagian dalam Liga Wanyau. Dengan watak sewenang-wenang dan sombong, saya khawatir semua orang di Aula akan menderita. Setelah mendengarkan kata-kata ini, semua orang merasa lega mengetahui bahwa penjabat pemimpin aliansi hanya ingin membersihkan mata-mata dan tidak ingin mengganggu aliansi iblis. Oleh karena itu, peristiwa hari ini akan menjadi badai, namun akan segera berakhir dan orang-orang yang tidak bersalah tidak akan terlibat. Saat ini, Jitiansing menatap Raja para Dewa dengan mata tajam dan bertanya dengan suara yang dalam, Wan Li, apalagi yang ingin kamu katakan. Raja 10.000 Li tampak sangat pucat, wajahnya dipenuhi keringat, dan hatinya penuh ketakutan dan keraguan. Dia tidak menjawab untuk waktu yang lama. Ao Jinying yang berada di antrian tidak dapat melihatnya lagi. Dia memelototinya dan berbisik, Wan Li, kamu sangat bingung. Karakter seperti apatuan kecil itu. Bagaimana kamu masih bisa mendapatkan kebetulan? Berlutut dan akui bahwa tubuh Wan Li kaku, dan dia tidak melakukannya. Tidak menoleh ke belakang untuk melihat ekspresi Ao Jinying. Setelah berjuang sejenak, dia berlutut di aula dan bersujud kepada Jitiansing. Bawahan Wan Li, mengaku bersalah kepada wakil pemimpin. Tuduhan yang baru saja disebutkan oleh Bek Kanan itu semuanya benar. Selama bertahun-tahun, bawahannya memang menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya kantongnya sendiri, diam-diam mencuri kepentingan liga, dan menjalankan industri-nya sendiri di luar negeri. Aliansi Wan Yau memperlakukan bawahannya dengan baik, dan pemimpin aliansi lama lebih memperhatikan kepercayaan bawahannya. Namun, bawahanku telah melakukan hal-hal yang lebih rendah daripada binatang. Sungguh memalukan bagi budidaya pemimpin aliansi lama. Padahal, kepentingan industri bawah tanah yang dikelola bawahan aliansi justru disalurkan kepada elang emas. Saya tidak berani meminta wakil pimpinan memaafkan kesalahan sebesar itu. Tolong hukum dia seberat-beratnya dan berikan contoh. Namun perlu diingat bahwa elang emas berada dalam situasi sulit dan ribuan orang masih mengungsi. Jangan mengkritik mereka. Mereka tidak bersalah. Akulah yang membuat kesalahan. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kematian saya. Raja 10.000 akhirnya mengakui kejahatannya. Saat dia mengaku bersalah, dia bersujud dan memohon. Dahinya membentur lantai batu giok dan wajahnya berlumuran darah. Setelah dia menyelesaikan empat kata, berkat kematian. Namun diam, diam dia berbisik kepada Ao Jingying dan memberitahunya, setelah itu, orang-orang dari keluarga elang emas akan dipercayakan kepada amu. Jangan biarkan mereka mengetahui kebenarannya, apalagi membenci Liga Wanyau, tertegun dan menatap Raja para Dewa dengan mata yang rumit. Jelas sekali, dia telah setia pada Liga Wanyau selama ratusan tahun, dan tidak pernah kembali ke klan elang emas. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Raja. Pelindung Dharma kiri dan kanan, Hu Xinyu, dan banyak tetua serta pemimpin, melihat Raja 10.000 li mengaku bersalah di pengadilan, mereka sangat menyesal dan memiliki ekspresi yang rumit. Ji Tian Xing masih acu-ta'acu, dan berkata, meskipun Raja 10.000 li kaya akan kantongnya sendiri, mencuri kepentingan aliansi, diam-diam mendukung klan Jinying, dia tidak berkolusi dengan Xuanji Dong Tian. Terlebih lagi, Raja 10.000 li berhenti di jurang dan bertobat pada waktunya. Namun, ini adalah pengkhianatan terhadap Liga Wanyau, dan tidak ada hukuman yang cukup untuk memperbaiki situasi. Mereka semua mengumpulkan pikiran mereka dan memandang Ji Tian Xing dengan tatapan serius. Untuk melihat bagaimana dia akan membuat keputusan. Ji Tian Xing berpikir sejenak, lalu mengumumkan tanpa ekspresi, lepaskan pemimpin Raja Surgawi 10.000 li, ambil alih hadiah dan harta benda, dan hukum 100 cambuk petir. Mulai sekarang, dia akan dipenjarakan dalam kegelapan. Kolam air dengan tubuh yang bersalah dan dikeluarkan dari Liga Wanyau satu tahun kemudian. Mendengar hasil ini, Wan Li, yang sudah bertekad untuk mati, tiba-tiba bergidik dan bersujud lagi dan lagi. Atas nama kemurahan hati dan kebajikan pemimpin aliansi, terima kasih kamu karena tidak membunuhnya. Ao Jin Jing, wakil pemimpin Raja Surgawi, dan beberapa tetua juga membungkuk dan memberi hormat kepada Ji Tian Xing. Ji Tian Xing tampak acu dan melambai, silakan. Tiba-tiba, beberapa penjaga yang kuat dan serius melangkah ke Aula, mengikatkan rantai kepada Raja para Dewa, dan mengantar mereka untuk dihukum. Meskipun rantai itu adalah artefak inferior Raja, itu masih lebih simbolis daripada praktis bagi Raja 10 Ribuli. Jika dia berjuang dengan sekuat tenaga, dia bisa melarikan diri. Tapi seperti yang diketahui semua orang, dia tidak punya alasan untuk melawan dan melarikan diri. Keheningan kembali ke Aula utama. Para pelindung Dharma di sekitar dan manajer umum interior memiliki keraguan tentang keputusan Ji Tian Xing. Namun ketiganya tetap diam, siap bertanya nanti. Selanjutnya, giliran tetua ke-6 yang mengaku bersalah. Ji Tian Xing menatap ke-6 tetua tanpa ekspresi, dan berkata dengan suara dingin, itu kamu. Terima kasih telah menerti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.